Ata Aurel tak tanggung-tanggung berikan hadiah buat Arsy Hermansyah usai lolos seleksi jadi pendamping pemain Timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui inilah potret Arsyah Hermansyah saat menjadi pendamping Garuda saat Timnas Indonesia vs Irak, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024. Arsyah Hermansyah menjadi salah satu player escort atau maskot anak dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Anak bungsu Anang Hermansyah dan Asanti ini menggandeng pemain Timnas Indonesia, Nathan T.J. Weaon. Momen tersebut dibagikan sang bunda, Asanti di akun Instagramnya. Dalam postingannya itu Asanti juga mengungkapkan rasa senangnya karena melihat anaknya digandeng Nathan T.J. Weaon hingga lompat-lompat. Meski awalnya ia mengaku tidak melihat dengan jelas anaknya digandeng oleh pemain Timnas Indonesia yang mana, karena posisinya yang cukup jauh duduk di tribun penonton. Apalagi menurut Asanti, Arsyah juga tidak diberitahu akan digandeng oleh siapa. Asanti pun sempat bertanya, siapa yang nantinya akan menggandeng Arsyah. Meski begitu, kata Asanti, sebenarnya Arsyah tak pernah mengatakan ingin dengan pemain yang mana. Namun diungkap Arsyah, dirinya ingin digandeng oleh siapa saja asalkan Timnas Indonesia. Katanya nanti pemainnya sendiri YG milih, udah ngebatin dalam hati semoga. Tulisnya. DHH pas keluar karena jauh kok nggak kelihatan Arsyah SM siapa, pas aku zoom videonya A sampai lompat 2 YG seneng emaknya, kata Asanti lagi. Bahkan anak-anak yang jadi player escort itu tidak saling mengenal dengan Arsyah sebelumnya. Namun adik Aurel Hermansyah itu langsung bisa berbaur dengan para player escort lainnya. Arsyah, Hermansyah senengah ketemu banyak temen dua baru dokter seluruh Indonesia langsung akrab, tulis Asanti. Sebelum pertandingan dimulai, Asanti juga menceritakan persiapan Arsyah Hermansyah dan puluhan anak lainnya untuk masuk ke lapangan. Ia juga menuturkan, sebelum pertandingan dimulai para orang tua diminta untuk menunggu.